salam sejahtera pemirsa lampu visual dan media partner kali ini bersama saya akang medi dengan seputar kabar terkini dari kabupaten tulang bawang barat kali ini saya mengajak pemirsa berbincang-bincang dengan salah seorang pembudidaya anggur yang ada di tiuh penumangan dengan Pak Kurniawan selamat Pak Kurniawan selamat sore ya sejak kapan sih Bapak menggagas usaha budidaya anggur ini sendiri kalau usisa uji apa dari uji coba itu mulai mengenal sekitar dua tahun yang lalu awalnya coba-coba karena mengenal di sosial media saya coba membeli bibitnya saya coba dikembangkan di sini ternyata di sini itu ya awalnya agak susah nggak langsung jadi setelah satu tahun mengenal akhirnya bisa berbuah dan untuk jenis anggur yang kita budidayakan sendiri apa jenis apa saja Pak ya kalau jenisnya lebih dari 40 jenis yang saya uji coba di sini yang udah pernah berbuah ada sekitar lima belasan jenis cuman untuk yang paling bagus di sini ada beberapa jenis diantaranya yang sekarang buahnya terlihat ada jenis inel nizina akademik Jupiter itu termasuk cocok di sini karena dengan cuaca di sini masih tahan gitu buahnya juga sepertinya tidak putus itu bisa non musim apa saja yang menjadi harapan Bapak kepada pemerintah kabupaten kita dan apa pola Bapak saat panen untuk pemasarannya sendiri awalnya sih karena kita ini sekedar hobi kita tidak tahu marketnya lah arahnya kemana dari uji coba ini ternyata bagus mau jadi rencana kita memang untuk sementara bisa membantu perekonomian masyarakat lingkungan minimal masyarakat lingkungan ini tertarik ikut membudidayakan supaya tanaman anggur ini bisa menjadi ikon salah satu kabupaten tulang bawang barat dengan melihat potensi yang ada Pak Amrullah dari apa sih langkah kedepannya selamat sore para pemirsa ini merupakan sebuah apa namanya langkah besar yang dilakukan oleh Pak Kurniawan karena kami jujur saja sekarang sedang melakukan bagaimana mengajak warga masyarakat memanfaatkan limbah-limbah daripada kotoran ternak seperti yang dilakukan oleh Pak Kurniawan ini ini merupakan semangat yang sama bahwa memanfaatkan limbah kotoran ternak untuk sebagai pupuk nah ini sangat luar biasa artinya masyarakat tidak perlu ragu terhadap para peternak yang apa namanya menghasilkan kotoran nah justru kotoran-kotoran ini kita manfaatkan sebagai pupuk nah ini terbukti bahwa anggur pun sangat luar biasa dan hidup karena dikelola sungguh-sungguh secara intensif dan secara sabar pasti kan nah kami sangat mendorong karena kebetulan program dinas lingkungan kabupaten tulang bawang barat ini sekarang sedang menggalakkan yang disebut namanya peranan pohon artinya keindahan sudah mesti kita lihat saat bersama bahwa ini bisa kita jadikan untuk dukungan daerah wisata kunjungan wisata artinya yang selama ini tadi disampaikan bahwa buah anggur itu hanya tumbuh di daerah-daerah yang apa namanya yang mesti iklimnya khusus kan ternyata di tuyuh penumbangan kabupaten tulang warat ini luar biasa seperti kita saksikan sama-sama dan di kebun ini Pak Kurniawan ini sebenarnya kami jujur saja di dunia selama hidup ini ya kalau boleh kita beri penghargaan sebagai seorang pembudidaya yang betul-betul luar biasa jadi ini mesti kita dorong untuk menjadi Kurniawan-Kurniawan anggur yang lain di daerah kita demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Amrullah dan Pak Kurniawan saya Akang Medi dan kru yang bertugas mengucapkan dan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati